Kembali lagi di Inset Pagi Pemirsa, ini ada kabar dari sahabat saya, ini Raffi Ahmad, yang katanya penampilannya sekarang sedikit berbeda. Karena ditemui di beberapa acara besar, Raffi sering menggunakan kacamata. Nah ini kita mau tanya, apakah fashion, atau memang sudah minus, silinder, atau ya faktor usia lah intinya. Sama kayak saya ya. Langsung kita lihat ini dia beritanya untuk anda. Saat ini ada yang berbeda dari penampilan Raffi Ahmad. Suami Nagita Slavina atau Gigi itu, kini tampak menggunakan kacamata. Raffi menggunakan kacamata jenis silinder dengan bingkai berwarna hitam. Menurut Raffi, ketika ditemui tim Inset Pagi Rabu kemarin, dirinya sengaja menggunakan kacamata silinder. Karena saat bekerja seperti menjadi seorang MC di panggung besar, ia mengalami kesulitan saat membaca teks naskah yang ditampilkan melalui layar kaca. Di samping itu, kacamata silinder yang Raffi gunakan saat ini digunakannya untuk mengendarai mobil, terutama di malam hari. Silinder itu sudah dua, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan sudah satu setengah. Jadi kalau misalnya bawain acara besar, yang emang promternya jauh, jadi sudah tidak bisa melihat. Tapi kalau sudah jauh banget gitu, tidak kelihatan. Tapi kalau nyetir mobil malam-malam, dia harus pakai kacamata. Raffi mengaku memang sudah lama menggunakan kacamata jenis silinder, namun itu hanya ia gunakan sesekali saja. Tetapi setelah mengetahui bahwa kondisi penglihatannya sudah mulai terganggu, barulah Raffi mulai rutin menggunakannya saat ini. Raffi sendiri memang tidak menyangkal jika dari waktu ke waktu perubahan terus terjadi pada penglihatannya yang mulai kabur atau berbayang. Sebut saja misalnya, jika dahulu kacamata kirinya hanya berukuran 1,5, kini semakin meningkat ukurannya yaitu menjadi 2. Sedang bagian kanan yang dahulu hanya berukuran 0, kini menjadi 1,5. Dan nanti perubahan itu terus terjadi, Raffi sendiri tidak berniat untuk melakukan operasi. Sebenarnya pakai kacamata sudah dari berapa tahun yang lalu, cuma tidak pernah dipakai. Tapi karena silinder, kalau silinder itu harus rajin dipakai, kalau tidak nambah. Dulu itu masih 1,5, yang kiri jadi 2, yang kanan tadinya itu cuma 0, sekarang sudah 1,5. Jadi naiknya... Agak niat untuk operasi? Tidak, kayaknya tidaklah. Atau mungkin ya tidak tahu ya kata gigi. Si gigi itu pernah dilasik, pernah. Kalau aku takut katanya sakit. Lantaran baru kali ini menggunakan kacamata secara rutin, Raffi merasa ada yang berbeda dari penampilannya. Raffi pun mengaku lebih nyaman tanpa kacamata dalam melakukan aktivitas, karena dirinya memang baru kali ini menggunakan alat bantuk penglihatan tersebut. Terkait Raffi yang kini telah berkacamata, lalu bagaimanakah tanggapan gigi? Gak lah kalau gini kayak bagusan gini sebenarnya. Gipas pakai kacamata, jarang banget tahu pakai kacamata. Tapi kalau udah bawaannya keren, tetap keren, ya kan? Ya usia lah, terus bertambah. Mungkin melihatan terus menurun. Apalagi kayak kita kan, harus melihat prompter, ngebaca terus, kayak jarak dekat, terus kayak gimana. Ya mungkin itu salah satu yang mempengaruhi. Tapi mau pakai kacamata, mau enggak? Yang penting kan raffi lancar. Benar ya, Raffi ya? Oke, selain ini pemirsa, masih ada berita menarik lainnya nih. Ada kabar dari pasangan yang baru saja menikah. Tika Brafani dan juga Dimas Aditya yang katanya semakin lengket. Setiap hari udah kayak bulan madu. Wah, itulah cerita yang selalu kita dengarkan, kisah yang selalu kita dengarkan. Kalau baru saja menikah. Langsung kita lihat nih, sama-sama ini dia beritanya. Kebahagiaan kini masih terus menyelimuti pasangan Dimas Aditya dan Tika Brafani pasca resmi menikah pada 7 Agustus kemarin. Bahkan layaknya pasangan pengantin baru, lupanya banyak hal yang baru diketahui Dimas dan Tika pasca menikah. Bahkan pria 32 tahun ini mengaku, makin merasa kelop dengan istri setelah mengetahui banyak kesamaan yang baru ditunjukkan setelah berumah tangga. Jadi sebenarnya sebelum nikah tuh ada beberapa karakter yang dari saya sendiri dia gak tau. Dan ada beberapa karakter dari dia yang gak tau. Tapi begitu akhirnya kita nikah, ternyata karakter itu sama tapi gak pernah tonjolin waktu kita pacaran. Jadi, loh ternyata dia begini ya. Loh ternyata dia juga begini. Tapi sama gitu, nyambung. Mungkin jodoh kali. Kanak-kanakan. Jadi kalau misalnya kita bercanda masih kayak anak-anak. Dan dia ternyata juga anak-anak. Saya juga anak-anak. Jadi kelop. Oh iya itu pasti. Pastikan setiap pasangan itu pasti ada plus minusnya gitu. Ada kekurangan-kelebihan. Itu yang harus kita adjust masing-masing gitu. Dan itu juga bukan berarti kita berubah gitu. Tapi kita menyesuaikan gitu. Walaupun dia begitu ya aku terima dia padanya. Aku begini ya dia terima aku padanya gitu. Yang penting kita saling mengerti. Baru tiga bulan menikah. Keduanya mengaku bila rumah tangga mereka semakin terasa indah. Lantaran selalu dipenuhi dengan cinta. Namun bila para pasangan pengantin baru ingin segera memiliki momongan. Lain halnya dengan Dimas dan Tika. Yang justru masih ingin menikmati masa-masa layaknya pacaran. Namun Dimas tak menampik bila ia menambahkan untuk bisa memiliki sepasang anak, laki-laki dan perempuan. Ya rasanya sih bulan madu terus? Bulan madu sih kemana aja. Yang penting kalau misalnya kita budgetnya masuk kita bulan madu. Dan mumpung kan sebelumnya sekarang kita belum punya anak gitu ya. Jadi masih bebas lah buat menentuin umur kemana. Enggak sih sebenarnya. Cuman memang masih ada beberapa kerjaan yang ya kita udah ada pekerjaan yang memang udah kontrak. Jadi tanggung jawab. Apalagi kalau misalnya nanti dia hamil. Ya kan itu kan anak pertama. Jadi lebih harus lebih sensitif dan lebih telaten aja gitu. Kalau anak sih pengennya dua aja cukup. Cowok-cewe lah. Sepasang. Sedikasinya. Tak hanya baru mengetahui beberapa karakter pasangan paska menikah saja. Namun Dimas juga terkejut dengan istri tercintanya yang sangat peyawai dalam mengolah makanan. Padahal ia mengaku bila sebelum menikah, Tika termasuk wanita yang tak bisa memasak. Oh masakannya enak loh. Masakannya saya enak loh beneran. Apa yang paling favoritnya? Banyak. Favorit saya banyak. Cuman sebenarnya yang saya kagum adalah dia orang yang quick learner. Dia orangnya cepat banget belajar. Jadi dari gak bisa masak akhirnya pas nikah dia belajar masak. Sekarang masakannya enak. Jadi cepat gitu. Cuman dari ngeliat kayak aplikasi di handphone. Terus dia belajar dari aplikasi itu. Menu-menunya dia lihat dari situ. Terus bisa. Tak bisa dipungkiri sebagai seorang publik figur. Tentu seringkali diterpa berbagai gosip. Sadar akan hal itu, pasangan yang sama-sama bergelut di dunia hiburan ini. Rupanya mampu memiliki solusi agar terhindar dari kabar miring yang seringkali beredar. Dimas mengaku bila sejak berpacaran, kejujuranlah dan komunikasilah yang menjadi kunci utama agar hubungannya masih terus harmonis. Saya sih pribadi setelah nikah lebih kontrol supaya gak egois. Jadi segala sesuatu pasti ada komunikasi dulu. Ada temen sharing. Jadi kepalanya dua sekarang. Untuk menentuin keputusan pasti. Apalagi untuk masalah kerjaan kita pasti akan sharing dulu. Jadi gak sembarang ambil kerjaan. Jadi enaklah. Kejujuran. Dan jujur ada apa-apa, saya jujur sama dia. Dia juga jujur sama saya. Makanya kalau misalnya dia ada gosip, ada lawan main apa gitu. Biasa aja. Saya juga ada lawan main. Kemarin tiba-tiba ngomong, ya si Dimas tuh naksir sama gue. Saya pikir, dia juga ceritain juga ketawa aja. Karena dia tahu saya, saya juga tahu dia. Jadi gosip-gosip yang begitu, kita udah masuk kuping kanan, keluar kuping kiri aja. Setuju tuh. Kalau sama-sama dunia hiburan, harusnya udah saling mengerti. Tapi kalau ada istilah masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, berarti lewat otak dulu. Berarti kepikiran dulu dong. Walaupun cuma sebentar ya, tergantung kapan keluarnya. Tapi yang paling penting, jangan dengerin hasutan atau omongan orang lain. Tapi di antara semua nih, ini kayaknya kan ngobrol, tapi terpisah kayaknya wawancaranya. Saya suka tuh tadi Dimas Aditya waktu bilang, ya kalau namanya honeymoon, kita sesuai budget. Sama kayak saya. Ke budget cocok, kita berangkat. Budget gak cocok, yaudah kita tahan dulu. Nabung lagi. Ya oke, selamat sekali lagi. Mudah-mudahan semua doanya terkabul. Setelah ini pemirsa, ada kabar dari Chris Dayan. Nanti, yang ingin berbagi tips nih, bagaimana perjalanan karirnya dan juga rumah tangganya. Sesaat lagi, tetap di Insert Pagi. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax